Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang dianggap Kelateng Banyumas Jadi Kelateng Banyumas itu Bayem Katel Tuuh Ing Tegalan Nah yang paling menonjol diantara Bayem Katel Itu adalah Bupati yang tadi saya sebutkan Yudha Negara 1 2 4 dan 5 Nah Yudha Negara yang pertama Karena merasa Banyumas diberi Kemenangan di atas angin Artinya kekuasanya besar Maka Yudha Negara 1 ini Tercatat dalam sejarah sebagai seorang bupati Yang bergaya hidup seperti raja Seorang raja Maka dia mempunyai selir yang banyak Nah karena keberadaan selir yang banyak itu Maka Yudha Negara 1 rupa-rupanya mengabekkan salah satu Garwa Patni Itu Garwa yang merupakan pemberian raja Nah karena sikap mengabekkan ini Rupanya sang istri padminya itu mengadukan kepada raja Bahwa dia tidak pernah digilir oleh suaminya Nah sehingga dia merasa telah diabekkan Sehingga kemudian ketika temenggung Yudha Negara 1 Menghadap kepada raja Kemudian dia dihukum mati Yaitu dihukum mati di sebuah masjid Di desa Todan Nah sehingga dia seringkali disebut sebagai temenggung sedo masjid Karena dihukum maka dia seringkali disebut temenggung kokum Kaukum Kemudian juga disebut temenggung Todan Karena wafat di desa Todan itu Nah kemudian disebut temenggung sedo masjid Karena tempat fonis hukuman mati itu berada di sebuah masjid Nah sehingga namanya temenggung sedo masjid Temenggung kokum Temenggung Todan Jadi ini nama Anumerta Nah kemudian temenggung Yudha Negara 2 Nah temenggung Yudha Negara 2 ini rupa-rupanya Dia tidak setuju dengan kebijakan raja Yang membela Pemurutakan Cina di Kartosul Tetapi dia ketidaksukanya itu Dia lakukan dengan cara Dia meloloskan diri Ketika terjadi peristiwa perang Di Benteng Kopeni Jadi dia malah Yudha Negara 2 itu pulang ke Banyumas Karena merasa Dia tidak setuju Dengan Pemberontakan itu Nah sehingga raja kemudian Sangat marah Kemudian memerintahkan untuk Menghukum mati Temenggung Yudha Negara 2 ini Nah akhirnya Temenggung Yudha Negara 2 Memang diancam hukuman mati Karena dia Sebenarnya Mengalami ketakutan yang luar biasa Maka dia Kemudian Lafat Di Pendopo Si Banji Yaitu pendopo yang dibangunnya itu Nah sehingga dia disebut sebagai Temenggung Seto Pendopo Nah Kematian 2 orang Yudha Negara ini memang Karena Ada fonis hukuman mati Meskipun Ada beberapa lain yang Menceritakan mengenai Meninggalnya Yudha Negara 2 itu Ada yang Mengatakan bahwa Dia karena ketakutan Kemudian meminum Luluhan nendro Semacam obat tidur Tetapi Overdosis Sehingga kemudian Dia Wafat disitu Karena Kemungkinan serangan Jatuh Nah itulah yang terjadi dengan Kelateng Banyumas Yang dihukum mati Ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga kemudian